Selamat malam, Ibu Rusev. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, para rawan dan Bapak Ibu saya. Perkenalkan nama saya, Andarini. Saya berasal dari Perdalaman Tarimantan. Di sini saya tertarik untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang 3 hal. Pertama, tentang progresi saya. Pertama, bagaimana perjalanan saya bertemu dengan terapi, long and mitology, dan apa yang saya rasakan. Kemudian yang ketiga tentunya harapan saya ke depan. Baik, saya sehari-harinya berkompetensi sebagai perawan. Karena kondisi biogradis wilayah saya adalah penahan yang begitu sulit. Saya dihubungkan saya dihubungkan secara perjalanan yang berkendali dan pencipta. Sehingga dengan kondisi seperti itu, saya diberkali dengan perjalanan yang bukan saja harus mampu merawat orang-orang yang sakit. Menurut saya adalah di sana yang di mana-mana. Dan sebuah headman ini bukan dienawati yang menurut masyarakat. Menurut saya akan melakukan dengan siapa yang baik ini. Dan juga sebuah jenis yang sedang tumpukan. Memberi orang yang tidak sudah dipercaya. Jadi saya adalah selesai yang saya untuk dipercaya atas ini. Ini saya adalah satu di petunjuk di tanah. Pertama saya untuk bekerja dan juga untuk bekerja dan berbicara dengan bekerja atau sebagai薪 juka atau bermain Selama tahun 1990 Udah tahun 2000 Saya menggunakan kebalah Saya telah menggunakan kebalah Saya harus menggunakan kebalah Saya menggunakan kebalah Saya menggunakan kebalah 8 tahun terakhir ini saya akhirnya menemukan bahwa sebenarnya dengan diberi vitamin aja, pasien itu sudah sungguh. Seperti itu, akhirnya pada dunia saya berubah. Kemudian 8 tahun terakhir ini karena saya bekerja di sebuah lembaga sosial yang ada di sana kesihatan, saya banyak meneliti tentang makanan-makanan yang memiliki nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Sehingga pada ikan saya bahwa makanan itu sebenarnya adalah obat. Hanya saja kita harus tahu bagaimana mengurang makanan itu supaya nutrisinya tidak hilang dan bermanfaat untuk kesehatan. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana saya bertemu dengan terapi long epidemiology. Beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba saya mengalami nyeri yang hebat di perut saya sebelah kanan, sehingga saya harus dirawat di rumah sakit. Nah, padahal saya tidak pernah sakit, sudah berpuluh-puluh tahun saya pernah mengalami sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, bahwa saya dinyatakan mengalami usus butuh dan saya harus dioperasi. Tetapi karena saya berteras bahwa saya tidak mungkin sakit. Walaupun hasilnya sudah dari berjala sampai dengan hasil pemeriksaan lain, itu sudah mengalami saya memang mengalami peradangan usus butuh dan memang harus segera dioperasi seperti itu. Saya ditanggung-tanggung sama dokternya, kalau kamu tidak operasi nanti akan bertambah parah dan akan komplikasi kemana-mana seperti itu. Tapi ketika tiba-tiba, seperti satu gajaiban untuk saya, ketika saya berbaring di rumah sakit, tiba-tiba ada datang seorang ibu menghampiri saya di tempat tidur. Tanya, kamu sakit apa? Saya bilang, gak tahu dokter sih, usus butuh seperti itu dan saya besok harus dioperasi. Dia bilang, padahal obat usus butuh itu gampang lho. Kamu gak harus operasi. Akhirnya obatnya, bu, kamu harus makan papaya setiap hari, papaya matang, makan itu setiap hari, adik saya sembuh dan dia tidak operasi. Itu semakin menambah keyakinan saya, saya tidak mau operasi. Bahwa saya bagaimanapun caranya, saya harus berobat dengan cara-cara herbal. Karena pekerjaan saya selain juga meneliti, kasiat-kasiat makanan yang menganggung nutrisi, saya juga banyak melakukan penelitian tentang obat-obat herbal. Sehingga pasien-pasien yang dulunya, saya rawat dengan obat-obat kemia, kemudian saya hanya memberikan peklamin, sekarang hanya saya memberikan obat-obat herbal untuk mereka, saya edukasi. Jadi, saya juga melakukan workshop di desa-desa untuk mengajarkan mereka bagaimana mengolah makanan mereka, supaya bermanfaat untuk kesehatan, seperti itu. Jadi, akhirnya misalnya saya putuskan, saya yang sesuai rumah sakit, tentu memberikan saya bahwa saya harus mendatangi satu surat bahwa menyatakan saya keluar atas permintaan sendiri, seperti itu. Sampai keluarga saya berapa kali menanyakan, Apakah kamu yakin kamu bisa sembuh? Saya yang ingin saya bisa, seperti itu. Akhirnya besoknya saya keluar, saya makan papaya tiap hari, dan kondisi saya berapa hari, akhirnya semakin baik. Sampai saya merasa sudah semakin baik, Sampai saya pergi ke Wihara, karena kebetulan ada kayangan di Wihara, jadi saya ikut, saya bertemu dengan Ibu Partiam. Ibu Partiam itu adalah istri dari Romo Bayang, yang di Surabaya ini. Beliau kebetulan di sana adalah pembina masyarakat Buddha. Nah, di situ karena dengar saya habis sakit, dan kondisi saya memang belum terlalu pulih waktu itu. Dia bilang, kamu mau gak di terapi? Terapi apa Bu? Ya sini, coba aja dulu, diterapi dulu. Oke, saya coba, saya terapi. Kemudian dari situ saya merasakan ada, seperti awal panas gitu. Panas, itu saya, tapi kok setelah terapi, Bu Bapak sekitar 30 menit di awal itu, kok saya merasakan kok gak ada sakit, pekan-pekan sebab itu tidak ada sakit. Akhirnya, yaudah. Bagaimana rasanya enak? Ini Bu, kalau dua kali lagi saya terapi, tapi ya, saya mau Bu. Dan saya rasa, kalau saya yakin, kalau memang saya sembuh dengan terapi ini, saya bertekad bahwa saya akan belajar terapi ini, untuk membantu pasien-pasien saya. bukan bu. Oke, saya harus berikan tempat yang terapi ini. Kemudian, saya lanjutkan terapi, sampai tiga kali saja. Yang terakhir, Ibu Patiam dengan suaminya Romo membantu saya, satu penyakit yang teratur, satu penyakit yang teratur, kemudian membantu diri siapra anak saya. Saya hanya tiga kali terapi, dan saya benar-benar merasa sudah sehat. Itu yang membuat keyakinan saya hari ini hadir bersama Bapak dan Ibu untuk belajar log insolah. Mudah-mudahan dengan karma baik bahwa mudah-mudahan dengan belajar ini, saya juga bisa membantu banyak saudara-saudara, saya yang saya yang butuhkan pertolongan. Kemudian yang terakhir adalah mengatakan saya ke depan, bahwa kalau ada karma baik, nanti ada kong epidemiologi center di kota saya, Jepalangkaraya, saya orang pertama yang mendaftar jadi nerawan. Terima kasih.